Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait jangkang es misterius di sekeliling sistem tata surya kita Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Sejatinya di bagian terdingin dan tergelap sistem tata surya, terdapat awan dingin aneh yang mengandung materi dari bintang lain Ini berbentuk bola yang terdiri dari benda-benda astronomi kecil, kebanyakan asteroid, dan komet yang disebut awan ord Awan ord adalah wilayah terjauh dari tata surya kita Bahkan objek terdekat di awan ord dianggap jauh, lebih jauh dari matahari daripada jangkauan terluar sabuk kuiper Awan ord diakini merupakan jangkang bola raksasa yang mengelilingi seluruh tata surya Ini seperti gelemung besar berdinding tebal yang terbuat dari potongan puing-puing raksasa angkasa sedingin es Seukuran gunung, dan terkadang lebih besar Awan ord mungkin berisi miliaran atau bahkan triliunan objek Selain itu, awan ord ini juga disebut sebagai rumah komet Karena orbit komet berperioda panjang sangat panjang Para ilmuwan menduga bahwa awan ord adalah sumber sebagian besar komet tersebut Jarak dari matahari ke awan ord begitu jauh Sehingga berguna untuk mendeskripsikannya bukan dalam satu satuan umum yaitu mil atau kilometer Melainkan dalam satuan astronomi Satu unit astronomi atau AU adalah jarak antara bumi dan matahari Orbit ellipse puto membawanya sedekat 30 AU dari matahari dan sejauh 50 AU Namun, tepi bagian dalam awan ord diperkirakan berada antara 2000 dan 5000 AU dari matahari Tepi luarnya mungkin berjarak 10.000 atau bahkan 100.000 AU dari matahari Yaitu 1.4 hingga setengah jarak antara matahari dan bintang tetangga terdekat Meskipun komet-komet berperioda panjang yang diamati di antara pelan-planet diperkirakan berasal dari awan ord Tidak ada objek yang teramati di awan ord itu sendiri Sehingga hal ini masih menjadi konsep teoritis untuk saat ini Namun, penjelasan ini masih menjadi penjelasan yang paling banyak diterima mengenai asal-usul komet berperioda panjang Terima kasih telah menonton!